Katakan bahwasannya apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan bida'ah Perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi alaih salatu wassalam Maka Maka dia sungguh telah menyangka bahwasannya Nabi Muhammad Khan al-risalah telah menyelisihi dan khianat di dalam menyampaikan al-risalah Apa maksudnya? Maksudnya Kalau seseorang membuat perkara bida'ah Misalkan Dia melakukan perkara bida'ah Menambahkan dalam agama suatu perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi Maka maknanya secara tidak langsung Dia mengatakan bahwasannya agamanya Nabi kurang sempurna Buruh saya sempurnakan Jadi maknanya Nabi itu masih apa? Na'udzubillah min zalik Ya Dia mengatakan bahwasannya Nabi ini khianat Maksudnya gimana khianat? Jadi Nabi menyampaikan syarat ini kurang sempurna Sehingga butuh tambahan Ya dalam keadaan Nabi alaih salatu wassalam jauh dari sifat khianat Faham ni ya? Makanya orang yang melakukan perbuatan bida'ah Perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi alaih salatu wassalam Secara tidak langsung Dia mengatakan Nabi Muhammad adalah Pengkhianat Di dalam menyampaikan Ar-risalah Na'udzubillah min zalik Kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala Dari prasangka yang seperti Seperti itu